Yang di pohon bangu, loh kok wujudnya pocong kayak gitu Mas Eno kan mulai merapat ke si anak tadi Dek, manggilnya akhirnya Dek, Dek Itu kok ada pocong ya Dek Si anak kecil itu cuma bilang begini Cuma kok Sandang kelawan Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Eno Mas Eno masih di Jawa Tengah Tepatnya di daerah Magelang sana Mas Eno itu menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialami Tahunnya sendiri itu kisaran Kalau nggak salah menurut Mas Eno itu Sekitar setahun sebelum krisis moneter dulu ya Berarti sekitar tahun 97 98 kan ya sempat bergolak Indonesia gitu ya Sekitar tahun 97 Waktu itu Mas Eno itu SMP Dia itu SMP kelas 2 lagi nakal-nakalnya Lagi apa ya Kayak seneng-senengnya Nongkrong lagi bandel-bandelnya maksudnya Bukan nakal ya Lagi bandel-bandelnya Itu suka nongkrong sama teman-temannya Memang nggak jauh ya Temannya itu masih satu kampung lah Memang ada satu dua yang di luar kampung Cuman lebih sering Nongkrongnya itu satu kampung Nah Waktu itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha Dimana waktu itu kan Banyak orang motong kambing Motong sapi Nah disitu banyak juga warga di kampungnya Mas Eno itu Terutama anak-anak muda yang belum bermasalah dengan kolesterol Belum bermasalah dengan makanan Belum banyak larangan Mereka tuh suka bikin sate Nyate Mungkin sampai sekarang juga masih banyak Di daerah kawan-kawan juga Mungkin seperti itu juga Nah Waktu itu Mas Eno dan kawan-kawannya Merencanakan Nong nanti kita Idul Adha Itu yuk Kita bakar-bakaran sate Kata si temannya tadi Mas Eno ya Setuju-setuju aja Waktu itu Oke siap Kata Mas Eno Mau jam berapa Kita mulai siang Apa sekitar jam tiga Agak sorean deh gitu Nanti Sisain Sisanya Itu kita bakar lagi malamnya Kata temannya Kita patungan daging aja deh Ya Mas Eno setuju Biasanya Di rumahnya Mas Eno itu Dapat beberapa bungkus Begitu Dimana Bapak sama ibunya Mas Eno itu Gak terlalu suka Sama Apa namanya Daging kambing Karena itu ya Bingung mau masaknya kayak gimana Sebenarnya disemur atau di apa Itu kan juga lumayan enak Tapi karena males Biasanya disate Kebanyakan Males bikin-bikinnya Seperti itu Akhirnya Kalau misal dapet daging kambing Yaudah Itu jatahnya Mas Eno Waktu itu Jam tiga sore Mas Eno pun Ya Disetujui Disepakati Kita akan bakar-bakaran Di rumah Temannya Mas Eno tadi Kita stop dulu disana Sebelum kita lebih jauh Kedalam cerita Seperti biasa Kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Untuk kawan-kawan subscriber Semuanya Terima kasih untuk Kawan-kawan yang Udah kasih support Udah kasih dukungan Kawan-kawan yang Udah Ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Kawan-kawan yang Udah ninggalin komentar Juga Kawan-kawan yang Udah join Jadi membershipnya Lapak Horror Kawan-kawan yang Udah Ngasih Hadiah super Thanks Kelapak Horror Juga kawan-kawan Yang udah Membeli merchandise Nya Lapak Horror Kemarin Eh tadi baru Ini ya Publish Beberapa foto Mungkin kawan-kawan Yang udah membeli Barangkali Mau mengirimkan foto Juga silahkan Nanti kita bikinin Video slideshow Ya kayak buat Kenang-kenangan aja Kayak gitu ya Terima kasih banyak Semoga semua kebaikan itu Di kembalikan lagi Kawan-kawan Menjadi sesuatu yang Lebih besar Sesuatu yang Lebih berarti Sesuatu yang Lebih bermanfaat lagi Nantinya Baik Kita lanjut lagi Ceritanya Kita stop di Mas Seno Cerita dulu Tentang keluarganya Mas Seno Jadi ibunya Mas Seno itu Pekerjaannya itu Nerima Jasa setrika Biasanya pelanggannya itu Ya tetangga-tetangganya Lah gak terlalu jauh Bukan cuci Kalau cuci enggak Tapi lebih ke Setrikanya doang Nah waktu itu Karena mungkin ya Karena keterbatasan juga Dan waktu itu mungkin Yang namanya setrika listrik Di kampungnya Mas Seno itu Masih Termasuk barang yang mewah lah Belum banyak yang punya Meskipun ada beberapa Tapi belum banyak yang punya Pertimbangannya listrik juga Takutnya enggak kuat Atau gimana Waktu itu ya Nah ibunya Mas Seno Meskipun membuka jasa Tukang setrika Begitu Tapi itu tadi Setrika yang dipakai Itu masih setrika tradisional Setrika yang masih Pakai arang Kawan-kawan mungkin tahu Yang dikipitin dulu Pakai arang Macem-macem Ada yang pakai arang Radu itu Yang pada umumnya Ada yang pakai batok Bukan batok Serabut kelapa Batok kelapa Dan yang lain-lain itu Juga banyak Nah ini yang Arang yang dipakai Itu arang yang Pada umumnya lah Arang Kalau enggak salah itu Dari kayu randu Nah Kan Mas Seno Ini cerita tadi Tentang ibunya ya Kegiatannya itu Seperti itu Nah Mas Seno Waktu itu Karena mau acara Bakar-bakaran Pikirannya itu langsung Ah tenang aja Di rumahku itu Areng banyak Kata Mas Seno Temannya pun Oh yaudah Kalau kayak gitu Kita enggak usah beli Berarti No nanti bawa ya No ya Arengnya Beneran Dibawa sama Mas Seno Ketempat temannya tadi Dan mulailah Bakar-bakaran sate Tanpa merasa bersalah Tanpa apapun Itu ada Areng satu kresek Gitu Ini enggak ngomong Sama ibunya Enggak ngomong sama bapaknya Enggak ngomong sama orang di rumah Langsung main bawa aja Dibakarlah Disitu Sore hari Sekitar Ya jam setengah enam Mas Seno pun pulang Udah kebanyakan sate Pulang Yang enggak merasa bersalah Ibunya pun enggak ada Menaruh curiga Atau gimana Enggak ada masalah Sama sekali awalnya Eh Sekitar Jam Sembilan malam Waktu itu Mas Seno main lagi kan Dia keluar Bakar-bakaran lagi Sama temannya Nah Ini di rumah Ibunya itu bingung Pak Areng kemana Jadi ibunya Biasa nyetrika itu Malam hari Supaya enggak terlalu panas Udaranya Katanya Jadi Aktivitas itu Jam sembilan malam Ke atas Nah waktu itu Ibunya itu kebetulan Lagi ada Pekerjaan nyetrika itu Sementara Nyariin arengnya Di belakang rumah Kok enggak ada Pak Ini areng kemana ya Pak ya Bapak mindahin Bapak nyingkirin Atau gimana Enggak tahu bu Enggak tahu Bapaknya Biasanya naruhnya Dimana Ya biasanya naruhnya Disini pak Ribut sendiri Berdua Jam sepuluh malam Mas Seno pun pulang Ibunya pun Akhirnya langsung ditanyain ya Mas Senonya No Kamu lihat areng Nggak Areng apa bu Ya areng lah Areng apa Areng yang buatnya terika ibu Mas Seno tuh diem aja Mungkin dari gelagatnya diem aja Ibunya pun tahu No Dimana arengnya ibu Langsung dibegituin Anu bu Anu 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 kenapa Arengnya dimana Kamu pindahin kemana Kamu singkirin kemana Itu bu Arengnya Aku bawa Katanya Aduh Seno Seno Kata ibunya Kamu bawa kemana Areng sebanyak itu Satu kresek Itu bu Buat bakar-bakaran sate Halal Kamu gitu Bok Yuk Kalau mau Bawa sesuatu Di rumah Kamu ngomong Apalagi tuh Areng Areng itu Buat bahan bakarnya Setrika Buat pekerjaannya Ibu Ini baju itu Udah numpuk Banyak Kata ibunya Kamu main Keluar-keluar aja Bawa Kayak gitu Nggak ngomong Ngomong Ibu maaf Terus mana Gitu Sisanya Mohon maaf Sisanya Habis bu Kata si Mas Seno Loh Kok dihabisin Sebanyak itu Yang nggak tahu Bu Aku bawa semuanya Tadi satu kresek Ibunya itu Yang marah-marah Ngambek Itu kan Mas Senonya Minta maaf Bu maaf ya Bu ya nanti Besok tak beliin deh Kata si Mas Seno Maksudnya beliin itu Bukan pake duitnya Mas Seno Mas Seno yang pergi Itu buat beliin Ah nggak 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 pake besok Kata ibunya Waktu itu Beliin sekarang Bu Dimana Bu yang Jual areng Bu Ibunya pun Mikir Ia juga Ini udah Malem Ya udah Gini aja Kamu ke Wakmar Wakmar itu Berarti Kakak dari Ibunya Mas Seno Budenya Begitu ya Kamu sana Ke Wakmar Minta Areng Buat Nyetrika Katanya ibu Lagi butuh Arengnya dipake Kamu ceritain aja Pake buat Mas Seno Mas Senonya Begitu Beralasan Tapi memang Sebenernya Mas Seno Juga Nggak berani Waktu itu Ya masalahnya Itu masalah Itu tadi Karena lewatin Kuburan Yaudah Kamu minta Temen kamu Minta Ditemenin Sama temen Kamu Siapa Katanya Oh iya bu Harus sekarang Sekarang ibu Itu mau nyetrika Katanya Iya iya bu Mas Seno pun Akhirnya keluar lagi Malem itu Keluar lagi Nyamperin Temennya Anggap aja Namanya Jogi Ke rumah Jogi Tempat Itu tadi Bakar-bakaran Areng Bakar-bakaran Sate Nah Kesana Nggak Pertama Nggak minta tolong Loh no Kok balik lagi Ada Joginya Jog Areng yang tadi Masih ada Nggak juga Areng yang Bakaran sate Katanya Nggak tahu No Coba no Itu cari di kresek Masih ada Atau enggak Mas Seno pun Kesamping Wah Masih ada juga Kenapa no Emang Ibuku butuh Ini buat nyetrika Baju Wah ini Arengnya Ibumu Iya Yaudah Sana 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 Akhirnya Dibawa pulang Dan itu Jumlahnya itu Nggak banyak Waktu itu Mas Seno pulang Dengan perasaan tenang Dengan perasaan bangga Begitu Ah ini masalahnya Udah selesai Ini ada Areng Segini cukup lah Buat nyetrika Pikirnya Mas Seno Sesampainya Di rumah Dikasih tahu Bu Ini arengnya Bu Dibuka sama ibunya Areng segini Buat apaan Kayak Tuh Bajunya segitu Kalau segini Cuma bisa nyetrika Lima lembar Kata si ibunya Mas Seno pun Yang tadinya Udah tenang Udah seneng Gitu kan Terus gimana Bu Ya udah sana Dibilangin ke Wakmar Ngapain kamu Ke rumahnya Juki Ngambil areng Sisa Begini Sana-sana Katanya Ini tak pakai Dulu Sementara Tak tungguin Kata si ibunya Begitu Ya Bu Ya Bu Mas Seno pun Akhirnya Berangkat lagi Nah kali ini Datang lagi Ke rumahnya Juki Juki Kenapa lagi Juki Kamu gak bisa Tidur ya Juki Iya aku gak bisa Tidur Malah bahasnya Masalah itu Kenapa ya Juki Kepala aku tuh Juga agak Sedikit ngeli Yang berat Tapi ya Mau tidur itu Susah Kata si mas Seno Sama No Katanya Yaudah Juk Jalan-jalan Juk Kata si Senonya Begitu Jalan-jalan Kemana Udah malam Begini Anterin aku Kata mas Loh kemana Kamu mau kemana Aku mau ke Wakmar Mau ngapain kesana Ini masalah Arang yang tadi Juk Kamu kan juga salah Kamu kan ikut Ngebakar arang itu Kamu ikut makan Satenya Berarti kamu juga Harus nanggung ini dong Ya gak cuman aku dong Kalo kayak gitu Kata si Jukinya Iya Juk Tapi kan adanya Cuman kamu Juk Kalo menyamperin yang lain Kan malah kelamaan Anterin aku yuk Ngambil arang Minta arang di Wakmar Katanya begitu Ya sudah Kalo kayak gitu Itu udah hampir Jam 11 malam Ya karena itu Tadi ada proses bolak-balik Diomelin Segala macem Jalanlah mereka berdua Menuju ke rumahnya Wakmar tadi Jalan kesana Dimana disitu Ada satu Spot yang ditakutin Sama Mas Seno Yaitu kuburan Ada makam Panjang Panjang Sampe 60 meter Kata si Mas Seno Itu panjang banget Depannya itu Masih kebun Masih Apa namanya Ada pohon bambu Dan yang lain-lain Kuburannya itu Ya kuburan tahun 90-an Kayak gimana sih Kalo sekarang Udah di renov Udah dibatain Pohon-pohonnya juga Yang gede-gede itu Udah ditebangin Udah dibersihin lah Rumah kerandanya Yang tadinya Di belakang banget Ini juga agak maju Agak maju Lumayan deket lah Tapi di tahun Ada binatang Ada binatang Ada apa Seperti itu ya Dan sebenarnya Yang paling ditakutin itu Takutnya ada pocong Kata si Mas Seno Jalanlah mereka berdua Ketawa-tawa gitu ya Yang maksudnya Ceritain ibunya Mas Seno Yang marah-marah Gara-gara Arang buat nyetrika Baju Dipake Seperti itu Bercanda-canda Awalnya Begitu mereka Sampai di Perbatasan Antara tanah warga Dan kuburan Memasuki area Kuburan tersebut Mereka tuh Tiba-tiba Berdua itu Sama-sama terdiam Sama-sama ngeliat Begini Kita lari aja Kata si Juki Juk jangan lari Juk lah Udah kita jalan aja Kita nunduk aja Kata si Mas Senonya Akhirnya apa Mereka pun jalan Mas Juki pun setuju Jalan mereka berdua Kepalanya cuma nunduk Senternya Juki Nyenterin Jalanan yang Memang gelap Waktu itu Tiba-tiba Mereka itu Ngedenger ada Bunyi Kasak-sak-sak Gitu Mereka langsung Kagetkan Juk itu apaan Juk Alah gak tau Paling musang Binatang lah Binatang malem Udah-udah Cuek aja Juk pelan-pelan Juk kata si Jadi Mas Seno itu Memang Dia itu gak suka Lari Cepet ngos-ngosan Katanya Begitu ya Jadi salah satu Alasan kenapa Nyuruh Juki Juk pelan-pelan aja Jangan cepet-cepet Pokoknya jangan lari Kalau lari itu suka Ngos-ngosan Gak enak Pokoknya rasanya Bisa mual Kata si Mas Seno Tadi Akhirnya mereka pun Tetap jalan pelan-pelan Bunyi esrek-esrek itu Ngikutin di belakang Juk Kok bunyi ini Kok masih ngikutin di belakang Juk ya Udah no Gak usah nengok Udah cuekin aja Itu bunyi Awalnya itu kesek-kesek Gara-gara apa Campur sama Dedaunan Bambu kering Bunyinya kan Seperti itu Nah Di deket Pintu utama Makam Ini udah hampir Ketengah-tengah Ya disitu Itu area depannya itu Bersih cuman tanah doang Nah disitu Mereka tuh ngedenger Kayak Kayak suara Tapak tangan Gitu Tapak tangan Plak-plak-plak-plak Punya deh Bunyi Sepertitulah di tanah No Itu apa ya No ya No itu apa ya Kok ada suara Seperti itu ya Gak Tau juk Nengok yuk juk yuk Nengok yuk juk Masenoknya begitu No jangan nengok No jangan ditengok Tapi penasaran Masenoknya Masenoknya nengok Ya gak keliatan apa-apa Senternya ke depan Di belakang gelap Gak ada apa-apa juk Jalan lagi Jalan mereka Bunyi lagi Plak-plak-plak-plak Begitu No Eh juk Itu juk Suaranya kedengeran lagi Akhirnya apa Juki yang dari tadi bilang Jangan nengok Jangan nengok Dia pun terpaksa Nyenterin begini Itu ada tangan Cuman tangan Sepotong tangan Nyebutnya sepotong tangan Gak tau Sampai segini Sampai atas Atau cuman sebatas Pergelangan tangan Gak tau Itu ada potongan tangan Itu yang ngikutin Mereka berdua Plak-plak-plak-plak Di situ Juki Sama Seno Itu langsung Otomatis Lari Kabur Mereka itu Sekencang-kencangnya Cuman apa Baru beberapa langkah Mas Seno Itu terjatuh Kakinya itu Kayak ada Nyangkut sesuatu Ada yang megang Jukinya udah lari Kesana Senonya teriak Juki tungguin Tungguin Aku jatuh Tungguin Juki tolong 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 Tunggu itu teriak Mas Jukinya pun Berhenti Nyantarin Begini Mas Senonya Posisinya Memang lagi Terduduk Juki pun Ngedeket Kesana Kenapa Kenapa Juk kakiku Juk kakiku Disentarin Begini Itu tangannya Itu lagi Dua tangan Itu lagi Megangin Si kakinya Mas Seno Juk Tolongin Juk Itu Tangan Tangan Mas Jukinya Cuman begitu Tangan Sambil Dia itu Lompat Lompat Di tempat Mungkin Karena Saking takutnya Bingung Mau ngapain Lari Salah Diam Di tempat Situ Juga Takut Dia itu Cuman Lompat Lompat Juki Tolongin Jangan Lompat Lompat Kayak Gitu Kata Mas Seno Tolongin Juk Tolongin Juk Ya Mas Jukinya Nggak berani Nolongin Waktu Udah Mas Senonya Pun Akhirnya Coba Begini Apa Tolong Jangan Gangguin Aku Tolong Jangan Gangguin Aku Aku Cuman Mau Lewat Aku Cuman Mau Lewat Aku Nggak Mau Ngapain Jangan Gangguin Aku Itu Sambil Ngebuka Tangannya Tangan Itu pun Lepas Terus Plak Kayak Begini Di Tanah Disitu Ada Kesempatan Lari Mas Seno Pun Airnya Bangun Lari Dia Sama Si Juki Tadi Berdua Mas Juki Di depan Dia Lari Duluan Itu Kelihatan Dari Senternya Begitukan Sampai Akhirnya Apa Sesuatu Itu Berubah Disana Seseorang Atau Ya Seseorang Yang Diikuti Sama Mas Seno Yang Dianggap Sebagai Juki Tersebut Itu Lari Kesuatu Tempat Kesana Diikutin Sama Mas Seno Tadi Mas Seno Sudah Loh Juki Kok Larinya Kesini Ini Kan Udah Ngelewatin Kuburan Harusnya Jalan Itu Lurus Kesana Ini Malah Belok Ke arah Berarti Ke arah Samping Kuburan Tersebut Dimana Disitu Kebon Memang Ada Jalan Orang Jalan Warga Jalan Setapak Seperti Jalan Yang Mas Tanah Memang Ada Disana Kalau Siang Kelihatan Nah Ini Juki Kok Malah Masuknya Kesitu Mas Seno Karena Gak ada Pilihan Dia Pun Akhirnya Ikut Juki Mau Kemana Juk Jalannya Gak Kesini Juk Wak Mar Rumahnya Disana Tapi Sambil Lari Rumahnya Disana Ini Juki Lari Terus Sambil Bawa Senter Mas Seno Ngikutin Cahaya Jaraknya Mungkin Ada Sekitar 5 Atau 6 Meter Antara Mereka Berdua Mas Seno Ngikutin Terus Kesana Sampai Akhirnya Bener Bener Gelap Lampu Senter Itu Ilang Mas Seno Pun Bingung Juk Juki Juki Gitu Yang Dilihat Sama Mas Seno Samar Gelap Gitu Itu Cuman Ada Beberapa Pohon Pohon Bambu Lebih Tepatnya Mas Seno Itu Kayak Masuk Kebun Cuman Dia Gak Tahu Tapi Feeling Dia Ini Aku Berada Di Kebun Di Belakang Makam Ini Kayaknya Kok Nyampe Disini Mas Seno Pun Nangis Disana Nangis Bener Bener Nangis Saking Takutnya Tolong Tolong Mbah Aku Takut Aku Mau pulang Tolong Mbah Kayak Itu Nangis Sendiri Suaranya Juki Pun Gak Ada Sama Sekali Gak Nyamperin Gak Apa Mas Seno Terdiam Disana Nunduk Sampai Nangisnya Itu Ilang Sekitar 10 Menit Mungkin Nangis Gitu Mungkin Udah Capek Dan Gak Apa Namanya Agak Sedikit Tenang Juga Gak Terjadi Apa Apa Disana Mas Seno Pun Terdiam Cuman Ngedengerin Suara Di Sekitaran Situ Dia Gak Berani Buka Mata Ngelihat Begitu Gak Berani Sampai Akhirnya Kan Dia Posisinya Begini Kakinya Ditekuk Merunduk Begitu Kan Ngeliatin Di Tanah Di Bagian Bawah Disitu Nah Dari Depan Itu Samar Samar Itu Ada Cahaya Ada Cahaya Dateng Mendekat Ada Suara Langkah Kaki Juga Srak 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 Mas Seno Satu Takut Kedua Penasaran Ini Siapa Apa Ini Juki Atau Gimana Tapi Karakter Lampu Center Itu Gak Seperti Ini Center Itu Masih Center Yang Jaman Dulu Yang Masih Bola Warnanya Kuning Baterainya Panjang Tumpuk Tumpuk Begitu Bukan Center Center Sekarang Yang Pakai LED Itu Bukan Kok Cahayanya Beda Ini Siapa Yang Jalan Di Depanku Ini Siapa Ada Yang Mas Seno Tetap Diem Masih Posisi Merunduk Ngamatin Yang Ada Di Depannya Situ Dan Suara Langkah Itu Pun Berhenti Lampu Masih Disana Lampunya Agak Goyang Goyang Seperti Loh Ini Mirip Kayak Lentera Mirip Kayak Lampu Minyak Seperti Itu Mas Seno Pun Karena Orang Tadi Tidak Ngomong Mas Seno Pun Pelan Pelan Akhirnya Ngangkat Kepala Begini Buat Ngeliatin Yang Ada Di Depannya Itu Di Depannya Tadi Ngeliat Mas Seno Ada Seorang Kakek Kakek Bajunya Sepintas Pas Awal Ngeliat Itu Kayak Hitam Semua Kayak Baju Pencak Silat Seperti Itu Hitam Celananya Tiga Perempat Komprang Seperti Itu Bapak Tadi Nyeker Dan Yaitu Tadi Bajunya Awalnya Dikiranya Hitam Semua Nah Akhirnya Si Kakek Tadi Ngomong Loh Kamu Jam Segini Lagi Disini Sendirian Mas Seno Pun Ngejawab Awalnya Bingung Aku Mau Jawabnya Apa Terus Mas Seno Pun Berusaha Berpikir Merangkai Kata-kata Akhirnya Keluar Mbah Kulo Kesasar Mbah Aku Kesasar Mbah Disini Mbah Loh Kok Kisah Kesasar Kok Bisa Kesasar Sampai Kesini Aku Nggak Tahu Mbah Tadi Digangguin Sama Setan Mbah Setan Opo Kata Simbahnya Setan Tangan Mbah Katanya Simbahnya Cuman Senyum Waktu Itu Yowes Nggak Usah Takut Kata Simbah Tadi Udah Kamu Tunggu Disini Sebentar Loh Simbah Mau Kemana Mbah Aku Dianterin Aku Dianterin Aku Mau Rumahnya Wak Mar Katanya Simbah Kenal Nggak Sama Wak Mar Gitu Oh Iyo Simbah Kenal 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 Sama Orang Itu Kata Simbah Simbahnya Pun Kakek Kakek Tadi Balik Badan Nah Disitulah Baru Mas Eno Oh Bajunya Nggak Warna Hitam Warnanya Itu Biru Tua Ternyata Kakek Tadi Pun Jalan Kesana Tunggu Kene Ojo Lu Ngedi Tunggu Sini Jangan Pergi Kemana Mana Katanya Kakek Itu Pun Menjauh Mas Eno Yang Nggak Punya Pilihan Dari Posisi Duduk Dia Pun Bangun Cuman Posisinya Nunduk Tangannya Ditaruh Di Depan Sini Di Perutnya Cuman Nunduk Terdiem Nungguin Si Kakek Itu Sampai Akhirnya Apa Kakek Tadi Pun Balik Kesana Gerosak Gerosak Sama Lampunya Sama Lenteranya Jadi Mas Seno Sendiri Nggak Memperhatikan Kakek Itu Perginya Kemana Nggak Mengamati Di Kejauhan Sampai Mana Itu Nggak Tahu Mas Seno Nunduk Aja Karena Takut Tahu Tahu Udah Balik Lagi Ada Bunyi Krosek Krosek Sama Lampu Tadi Lentera Tadi Ternyata Kakek Si Kakek Tadi Itu Datang Sama Seseorang Dia Bawa Anak Kecil Mungkin Kisaran Usinya Sekitar Ya 10 11 Tahun Laki Laki Buka Baju Pake Celana Pendek Nyeker Juga Ini Siapa Gitu Kan Pikirnya Mas Seno Ini Siapa Oh Iki putuku Ini cucuku Ya Mas Seno Nggak Ngomong Apa-apa Oh Ya Cuman Oh Gitu Doang Sampai Akhirnya Kamu Mau Kemana Tadi Ditanya Lagi Aku Mau Ke Rumahnya Wak Mar Kamu Mau Ngapain Kesana Aku Meminta Areng Katanya Oh Areng Iya Iya Lah Wak Mu itu Udah Tidur Kata Simbanya Jadi Kakek Itu Kayak Tau Kok Tau Mbah Katanya Simbah Abis Dari Sana Katanya Udah Tidur Udah Mending Kamu Pulang Aja Ya Kata Simbanya Udah Malem Iya Mbah Tapi Aku Dimana Gak Bapak Gak Usah Khawatir Ini Nanti Dianterin Sama Cucuku Ya Cuk Anterin Niki Anterin Masnya Katanya Masnya Pulang Jembah Anak Kecil Suaranya Seperti Itu Nah Simbahnya Itu Tadi Bawa Bungkusan Dia Gak Tau Ngambil Dari Belakang Atau Ngambil Dari Mana Mas Eno Juga Gak Terlalu Ingat Diambil Itu Bungkusan Tadi Dari Daun Pisang Daun Pisang Yang Setengah Kering Jadi Kayak Udah Dipotek Lama Begitu Bungkusan Lumayan Gede Nah Ini Dikasih Ke Cucunya Cuk Ini Titip Punyanya Si Masnya Ini Kata Si Kakek Tadi Mas Seno Pun Terdiam Meskipun Dalam Hati Itu Pengen Nanyain Mbah Itu Apa Gitu Tapi Udahlah Udahlah Diem Aja Kata Si Mas Seno Akhirnya Apa Si Anaknya Tadi Itu Udah Sana Anterin Sana Iki Digowo Lampunya Lampunya Itu Dibawa Biar Nggak Gelap Gelap Banget Kata Simbanya Jemba Nah Ini Bungkusan Tadi Pisang Kayak Gitu Ya Terus Ada Ditaliin Juga Pake Adalah Bagian Dari Pisang Juga Itu Dipegang Sama Si Anak Tadi Satunya Itu Bawa Lentera Ayo Mas Melu Aku Kata Si Anak Kecil Mas Seno Nggak Ada Pilihan Lain Ya Sudah Ikutin Diikutin Jalan Lumayan Cukup Jauh Waktu Itu Kalau Dihitung Menurut Mas Seno Ngitung Sekarang Kok Nggak Masuk Akal Aku Lari Ngikutin Si Juki Yang Tiba Tiba Ilang Itu Jaraknya Nggak Sejauh Itu Kata Mas Seno Ini Kok Rasanya Kok Jauh Banget Kok Nggak Nyampe Nyampe Aku Manggil Kamu Itu Siapa Nanyain Aku Manggil Kamu Siapa Aku Nggak Usah Dipanggil Kata Si Anak Tadi Jawabannya Kayak Gitu Akhirnya Mas Seno Cuman Ngikutin Aku Nggak Ngobrol Lagian Ini Juga Anak Kecil Aku Nggak Terlalu Suka Kata Mas Seno Di Ikutin Terus Sampai Akhirnya Mereka Pun Sampai Di Jalanan Yang Di Dekat Kuburan Itu Dan Memang Bener Mereka Keluar Dari Arah Samping Kuburan Nah Ini Udah Sampai Disini Udah Agak Sedikit Tenang Mas Seno Jadi Kepikiran Si Juki Mana Si Juki Mas Seno Si Anak Tadi Pun Kayak Nuntun Jalan Mas Seno Itu Disamping Agak Sedikit Belakang Begitu Anak Tadi Pun Jalan Sambil Diem Nah Disitulah Ternyata Pengalamannya Itu Nggak Berhenti Aneh Bin Ajaib Kata Mas Seno Yang Tadinya Aku Itu Nggak Ngelihat Apa-apa Kali Ini Semua Yang Ada Di Sekitaran Kuburan Itu Kelihatan Semua Semua Yang Terjangkau Sama Cahaya Lentera Tadi Itu Bisa Terlihat Sesuatu Atau Mereka Yang Harusnya Nggak Terlihat Malam Itu Terlihat Semua Sama Mas Seno Nggak Semuanya Tapi Sebagian Besar Mungkin Itu Kelihatan Jelas Banget Kata Mas Seno Kuburan Yang Tadinya Sepi Banget Perlahan Kok Ada Orang Disana Di Sebelah Kiri Ada Orang Orang Pada Duduk Orang Orang Bentuknya Lama Semuanya Cuman Nggak Ada Satupun Yang Ngadep Ke Arah Mas Seno Di Sebelah Kiri Di Dekat Pohon Bambu Disitu Itu Ada Yang Namanya Sosok Pocong Itu Juga Lagi Berdiri Disana Mas Seno Kan Ngeliat Orang Orang Yang Disamping Itu Nggak Takut Begitu Ngeliat Ke Kanan Itu Yang Di Pohon Bambu Kok Wujudnya Pocong Mas Seno Kan Mulai Merapat Ke Si Anak Tadi Dek Manggilnya Akhirnya Dek Itu Kok Ada Pocong Ya Dek Si Anak Kecil Itu Cuman Bilang Begini Cuman Kode Mas Seno Pun Dia Pun Jalan Sambil Merunduk Sesekali Dari Sudut Matanya Kanan Kiri Kanan Kiri Semua Yang Ada Disana Itu Kelihatan Di Pintu Gerbang Makam Itu Di Sebelah Sananya Itu Ada Sosok Besar Gede Hitam Berdiri Disana Cuman Begitu Gerem Gerem Doang Mas Senonya Diem Aja Oh Ini Udah Lewat Setengah Semoga Aku Nggak Diapapain Lagi Lagi Anak Kecil Itu Kayak Gitu Lagi Jalan Lagi Kedepan Sana Mas Seno Ngelihat Yang Pertama Ngisengin Yaitu Dua Tangan Yang Jalan Plak Itu Dia Jalan Plak Nyebrang Kecil Itu Berhenti Tapi Cuman Sebentar Dia Jalan Lagi Nyebrang Kesana Loh Itu Tangan Yang Itu Lagi Lagi Anak Kecil Seolah Itu Begini Apa Yang Dia Ucapkan Dalam Hati Itu Kedenger Sama Si Anak Kecil Itu Seolah Seperti Itu Dia Ngomong Apa Komentar Apa Yang Kesannya Terlalu Berisik Dalam Hati Itu Langsung Dikasih Biar Jangan Ngomong Susah Itu Banyak Karena Itu Tadi Mas Aku Harus Gimana Ini Aku Harus Gimana Dia Pun Coba Terdiem Aku Nggak Usah Ngomong Apa Dia Ngomong Begitupun Masih Begitu Terus Mereka Pun Berjalan Kesana Sampai Makam Itu Selesai Menuju Ke Memasuki Kampung Pertama Setelah Makam Itu Ada Beberapa Kebun Memulai Memasuki Perkampungan Si Anak Kecil Itu Berhenti Set Mas Aku Tekan Kene Mas Maturnu Maturnu Mas Hati Hati Mas Iki Digawa Bingkisannya Itu Dikasihin Ke Mas Heno Mas Heno Nggak Menolak Iki Apa Hode Cuma Divegituin Lagi Nggak Usah Banyak Nanya Mungkin Maksudnya Ini Diambil Diterima Sama Mas Heno Si Anak Kecil Tadi Itu Balik Badan Kesana Mas Heno Pun Sempat Ngeliatin Sebener Karena Udah Ada Rumah Warga Jadi Ketakutan Itu Udah Mulai Agak Sedikit Berkurang Mas Heno Ngeliatin Ke Arah Anak Kecil Itu Tadi Diliatin Terus Jarak Beberapa Puluh Meter Itu Tiba-tiba Selep Kayak Ilang Begitu Aja Loh Kok Dia Ilang Mas Heno Pun Jalan Lumayan Cukup Cepet Bawa Bingkisan Ini Aku Nggak Tahu Isinya Ini Apa Tapi Aku Pulang Pasti Dimaren Sama Ibuku Dimaren Sama Emakku Mas Heno Pun Kesana Singkat Cerita Sampai Rumah Rumahnya Juki Dilewatin Tapi Mas Heno Bodoh Amat Gitu Juki Nggak Tahu Juki Itu Kemana Akhirnya Mas Heno Sampai Rumah Ketok Ketok Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibunya Kamu Pergil Lama Banget Ketik Bu Ya Wakmar Wakmar Gimana Katanya Wakmar Udah Tidur Belum Aku Nggak 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 Wakmar Bu Akhirnya Terus Terang Mas Heno Terus Gimana Arangnya Aku Nggak Tahu Bu Maaf Ya Bu Mas Heno Bener Bener Bingung Waktu Itu Bingung Menjawab Ibunya Bingung Supaya Menghindar Dari Kemarahan Ibunya Itu Gimana Karena Posisinya Serba Salah Cuman Itu Tadi Sama Ibunya Kamu Bawa Apaan No Ini Nggak Tahu Bu Dikasih Sama Orang Katanya Begitu Apaan Sih Coba Buka Buka Akhirnya Dibuka Disana Dan Ternyata Didalemnya Itu Arang Arang Hitam Nah Ini Areng Kamu Dapat Dari Mana Katanya Kok Tumpen Dibungkusnya Daun pisang Seperti Ini Nggak Tahu Bu Ceritanya Panjang Bu Ya sudah Sini Areng Diambil Sama Ibunya Dibakarlah Disana Diatas Setrika Mas Seno Nemenin Ibunya Bu Itu Bukan Dari Wakmar Bu Yang penting Areng Kata Ibunya Bu Ini Dari Simbah Simbah Siapa Diceritakan Semuanya Pertama Bagian Sama Juki Terus Ada Tangan Alah Kamu Ngarang Kata Si Ibunya Bu Aku Nggak Ngarang Emang Beneran Seperti Itu Bu Giliran Udah Sampai Ke Mas Seno Ketemu Dengan Seorang Kakek Tersebut Ngasih Areng Ibunya Itu Ini Nggak Apa-apa Arengnya Dipakai Buat Ini Aku Juga Nggak Tahu Bu Tapi Murup Nyala Normal Di Kali Nggak Nggak Apa Kali Ya Yowis Akhirnya Tetap Dikit Sambil Mulai Nyetrika Waktu Itu Mas Heno Cerita Lanjut Lagi Begini 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 No Iki Beneran Nggak Popo Nggak Popo Bu Sampai Selesai Bajunya Selesai Waktu Itu Kurang Lebih Karena Telat Nungguin Itu Sampai Jam Satu Pagi Baru Selesai Semuanya Setelah Selesai Mas Heno Pun Istirahat Ibunya Pun Istirahat Nah Keesokan Paginya Ini kan Diademin Dulu Setrika Dibiarin Dibuka Atau Gimana Biar Adem Arangnya Biar Habis Pagi Pagi Ibunya Itu Mau Bersihin Itu Buka Setrikanya Teri No Seno Rene Katanya No Seno Sini Mas Seno Langsung Dateng Sana Ya Bu Kenapa Bu Sebelum Berangkat Sekolah Bu Ini Yang Isi Setrika Areng Lagi Siapa Aku Nggak Tahu Bu Kok Ini Areng Masih Utuh Kata Ibunya Ibu Udah Tidak Tadi Malam Udah Bukan Aku Temenin Sambil Aku Malam Cerita Itu Bu Oh Iya Aneh Kata Si Ibunya Kok Arengnya Nggak Habis Habis Kok Arengnya Nggak Habis Jadi Intinya Begini Areng Yang Dikasih Sama Kakek Itu Bener Bener Nggak Habis Itu Kebakar Nanti Kesokan Pagi Ini Hari Selanjutnya Ada Keajaiban Di Rumahnya Mas Seno Berupa Itu Tadi Areng Untuk Nyetrika Baju Itu Nggak Habis Habis Dan Kata Ibunya Arengnya Enak Banget Enak Gimana Dimakan Bukan Buat Nyetrika Itu Pas Katanya Ibu Nggak Perlu Ngecil Nggak Perlu Ngedein Nggak Perlu Kayak Gitu Pokoknya Pas Dan Arengnya Nggak Habis Habis Ya Bu Nggak Ngerti Bu Kayaknya Setan Bu Kata Mas Senonya Setan Kok Apian Setan Kok Baik Ya Ya Nggak Tau Juga Mungkin Karena Kurang Baik Kali Oh Enak Aja Ibu Yang Baik Makanya Ibu Dikasih Areng Begini Oh Iya Kali Ya Bu Ya Nggak Debat Waktu Itu Cuman Itu Satu Hal Yang Mas Seno Ibunya Bapaknya Sama Anggota Keluarga Disitu Ada Kakak Ada Adanya Setuju Itu Adalah Areng Itu Nggak Habis Habis Sampai Seratus Hari Nah Setelah Seratus Hari Areng Yang Itu Kan Di Jadi Yang Di Apa Namanya Yang Di Daun Pisang Itu Kan Dimasukin Kayak Ada Tempat Lagilah Dari Anyaman Bambu Disitu Saat Ditaruh Disana Nanti Esoknya Utuh Lagi Cuman Nambahin Sedikit Sedikit Nampi Kayak Nambah Nambah Terus Cuman Setelah Seratus Hari Kurang Lebih Seingatnya Mas Seno Setelah Seratus Hari Areng Itu Tiba Tiba Luruh Tiba Tiba Hancur Hilang Kayak Arang Yang Udah Dipakai Kebakar Itu Cuman Tinggal Abunya Seperti Itu No Pagi Pagi Arang Nya Kok Abis Nggak Tau Bu Katanya Mungkin Ilmunya Udah Abis Sekali Ya Kayaknya Si Iya Bu Nah Itu Baru Nyadar Setelah Beberapa Hari Ditung Kayaknya Seratus Hari Kata Ibunya Seratus Hari Apanya Arang Itu Bertahan Seratus Hari Sana Lagi Minta Lagi Kata Ibunya Begitu Ya Mas Eno Nggak Mau Bu Aku Nggak Mau Tapi Ibunya Nggak Maksa Maksudnya Itu Bercanda Waktu Itu Nah Setelah Itu Ya Sudah Ini Juki Jadi Malam Itu Setelah Kesokan Harinya Sore Harinya Itu Ketempatnya Si Juki Juk Juk Kamu Tadi Malam Kemana Kata Mas Seno Kemana Apanya Itu Loh Yang Malam Malam Kita Di Kuburan Digangguin Itu Kamu Kan Lari Aku Ngikutin Kamu Kamu Itu Kemana Juk Aku Nggak Kemana Mana Ternyata Malam Itu Juki Itu Nggak Kemana Mana Nah Pertanyaannya Adalah Siapa Juki Yang Sama Mas Seno Tadi Malam Itu Itu Bener Bener Nggak Ketemu Sampai Sekarang Mas Juk Nya Bilang Nggak No Sumpah Aku Nggak Keluar Nggak Kemana Aku Tuh Capek Habis Makan Sate Juk Aku Tuh Kesini Juk Kamu Tuh Lagi Duduk Di Teras Aku Nggak Di Luar Memang Nggak Ada Proses Ngetok Waktu Itu Jadi Saat Mas Seno Kesana Juki Itu Posisinya Duduk Di Luar Kayak Gitu Mas Juk Nggak Ngaku Mas Seno Nya Juga Bingung Terus Yang Malam Itu Sama Siapa Ya Udahlah Aku Juga Nggak Tahu Mungkin Kan Mas Seno Cerita Semuanya Itu Mungkin Bagian Dari Itu Kalino Mereka Itu Memang Mau Bantuin Kamu Nyari Areng Katanya Begitu Bercanda Ketawa Tawa Mereka Dan Cerita Ini Pun Happy Ending Ibunya Pun Kembali Tetapnya Terika Normal Tapi Pakai Areng Yang Beli Di Pasar Seperti Itu Pakai Abis Pakai Abis Kayak Gitu Baik Itulah Satu Cerita Dari Mas Seno Di Magelang Yang Kejadinya Sekitar Satu Tahun Sebelum Krisis Monetar Berarti Sekitar Tahun Sembilan Tujuan Terima Kasih Banyak Mas Seno Kawan Kawan Di rumah Terima Kasih Banyak Semoga Cerita Ini Bisa Menghibur Kawan Kawan Semuanya Mohon Maaf Misal Ada Sesuatu Yang Nggak Berkenan Di Mata Di Hati Di Telinga Hal Risky Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapa Koror Doa Dari Kami Juga Untuk Saudara Saudara Kita Di Palestina Semoga Diberi Kemudahan Semoga Diberikan Sesuatu Yang Terbaik Untuk Mereka Amin Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapa Koror Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semua Tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terorah 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 Terima kasih telah menonton!